Ya, jadi Papua Muda Inspiratif ini sebuah sosial membangun baru anak-anak muda Papua. Kami memang mengambil ekonomi sebagai basis kita bergerak. Kami berpikir sudah banyak isu yang dimainkan tetapi belum di ekonomi. Jadi anak-anak muda Papua lewat pergerakan Papua Muda Inspiratif ini menjadikan isu ekonomi sebagai isu utama kami. Kami punya target itu menciptakan 96.000 pekerjaan per tahun. Kami sudah membuat sebuah sistem di mana dari sistem pendidikan informalnya sampai dengan link and match atau supply and demand. Jadi kalau sistem kami itu berjalan maka kami berharap 96.000 pekerjaan bisa di create tiap tahun oleh anak muda Papua. Di sini kami akan ada training misal yang short time 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun untuk menginkubasi bisnis-bisnis anak muda Papua. Jadi tidak saja anak-anak muda Papua yang berpendidikan tinggi atau yang sekolah sampai 1-2 tetapi juga adik-adik Papua, anak-anak Papua yang mungkin butuh sekolah. Kemudian kami bina di sini mental entrepreneurship-nya dikasih kemudian mereka bisa membuka lapangan pekerjaan untuk yang lain. Masa depan kita semuanya, masa depan Indonesia, masa depan tanah Papua. Ada di Papua Youth Creative Hub yang kita harapkan nanti di akhir 2022 sudah selesai, langsung lembaganya siap. Dan kita harapkan dalam waktu yang sangat cepat bisa untuk melakukan pengembangan SDM di tanah Papua yang kita terima kasih. Terima kasih telah menonton!